Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengaku tidak berharap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto turut mengikuti langkahnya untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Enggak, saya tidak berharap kalau saya sendiri tidak akan mengaitkan dengan orang lain. Ini saya saja ingin mundur. Kalau orang lain mau mengaitkan, silahkan. Kata mantan Menko Polhuka Mahfud MD. Mahfud menekankan, keputusan yang mundur dari Kabinet hanya ingin menunjukkan bentuk etika pejabat dalam bernegara untuk meninggalkan jabatan ketika mengikuti pemilu 2024. Calon Wakil Presiden nomor urut tiga itu menegaskan tidak pernah meminta agar Menteri-Menteri lain di Kabinet untuk melaksanakan aksi serupa. Ini etika saya, bukan orang lain ikut berhenti atau tidak. Etika saya itu, saya dulu diangkat dengan penuh penghormatan, maka saya harus menghadap dengan penuh penghormatan juga. Kata mantan Menko Polhuka Mahfud MD. Menanggapi mundurnya Mahfud MD, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Ahmad Muzani menyarankan Prabowo Subianto tidak mundur dari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan meski ikut kontestasi Pilpres 2024. Muzani justru meminta Prabowo menuntaskan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Menteri hingga akhir periode pemerintahan Jokowi. Menurut Muzani, meski berstatus sebagai Menhan, Prabowo memastikan dapat membagi posisinya dan tidak akan ada konflik kepentingan. Dan selama menjadi Menteri Presiden, beliau juga wayahnya. Waktunya cuti ya cuti. Menjalankan tugas ya tugas. Sepertinya, Pak Prabowo akan menyelesaikan tugasnya sampai akhir periode. Kata Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Ahmad Muzani. Senada dengan Prabowo, staf khusus Menteri Badan Usaha milik negara Samara Amani mengatakan, Menteri BUMN Erick Thohir tidak memiliki rencana mundur dari jabatannya berkaitan kegiatan kampanye untuk Prabowo Gibran. Samara juga mengatakan tidak ada masalah jika Erick tidak mundur selama yang bersangkutan tidak menggunakan fasilitas negara saat berkampanye. Saya pikir enggak ya, enggak ada rencana dan saya pikir tidak ada kaitan juga ke situ. Kan memang selama cuti, Menteri boleh berkampanye. Kata staf khusus Menteri BUMN Samara Amani.